Intro Intro Halo M.O.Vlovers Kembali lagi bersama kita berdua disini Siapa lagi kalau bukan? Mesti Hanita Dan juga Isantarore Dan hari ini tentunya kita akan berbagi informasi semua tentang dunia perfilman Iya Ini baik Indonesia maupun luar negeri Betul, kita mau review film-film yang lagi tayang Ataupun film-film yang nantinya akan tayang di bioskop Kita bahas fakta-fakta uniknya juga dibalik film tersebut Betul sekali, tapi jangan lupa sebelum kita menyaksikan semuanya nih Lebih baik sekarang jangan lupa ya Di like, comment, subscribe dan juga share MOP Channel Baiklah, kalau weekend biasanya semua orang berencana untuk menonton film terbaru Iksa Pasti, pasti Kakak ada rencana nonton film gak? Aku ada dong, ada dong Banyak sekali film yang pengen aku tonton Ada film Agnoid namanya Yang rindu sama Morgan Oy harus banget nonton Dan film ini diadaptasi dari webtoon terpopuler Karya Archie The Red Cat Dan film ini Morgan Oy berperan sebagai Egy Dan juga Shella Dalla berperan sebagai Ran Jadi ceritanya nih Egy ini adalah seorang Agnoid dari masa depan Yang punya misi untuk membahagiakan Ran Egy sama Ran itu barang-barang terus dan tidak terpisahkan Tapi ternyata Egy jatuh cinta sama Ran Tapi karena Egy bukan manusia, dia dilarang jatuh cinta nih dengan Ran Jadi kira-kira gimana ya kisah mereka berakhir? Nah langsung deh kalian ke bioskop terdekat buat nonton Agnoid Nah buat MOV lovers aku juga punya referensi film nih untuk kalian Kalau tadi cinta-cintaan sekarang ada action Indonesia Darah Daging Cerita film ini tuh diadaptasi dari kisah nyata tentang perampokan bang Jadi ada tiga bersaudara yaitu Aryo Bayu, Ranganatra dan juga Arnold Deoran Jadi mereka itu merampok sebuah bang demi menyelamatkan sang ibu yang sedang sakit Aksi perampok itu dibantu oleh sahabat mereka yaitu saling yang diperankan oleh Donny Alamshah Dan juga Tanta Ginting dalam film ini kita bisa melihat adu tembak antara polisi dan juga perampok Karena perampokan ini saling dijatuhkan hukuman mati Dan kemudian seorang penulis bernama Hana yang diperankan oleh Estelle Linden Yang tertarik menjadikan kisah perampokan tersebut menjadi sebuah novel Pokoknya keren banget nih film Kalian semua cinema lovers yang ada dimanapun berada wajib nonton film Oke buat semua MOV lovers ini ada satu lagi nih Referensi film yang bisa kalian saksikan di bioskop sayangan kalian Itu ada actingnya dari Matt Damon dan juga Christian Bale dalam film Ford vs Ferrari Di film ini kita akan menyaksikan sejarah Ford Begitu juga nih Matt Damon yang berperan sebagai Shelby diminta oleh Ford Untuk memodifikasi mobilnya agar bisa mengalahkan Ferrari dalam 24 Hours of Le Mans Kemudian Shelby merekrut Ken Miles atau Christian Bale untuk membantunya Mereka menggunakan GT40 MK2 dengan mesin V8 7000 cc untuk balapan di Le Mans Dalam cuplikan trailernya kita bisa menyaksikan aksi balapan mobil-mobil legendaris Apakah mobil Miles berhasil mengalahkan Ferrari? Gak boleh spoiler By the way itu tadi kan mereka tuh ambil akar belakang filmnya itu kan dari tahun 1960-an Dan mobil-mobil yang dipakai adalah mobil-mobil antik semua Kebayang gak itu harganya berapa? Pasti mahal banget ya? Betul sekali pasti mahal tapi yang pasti filmnya akan keren banget dan menghabiskan banyak sekali biaya Mencapai 100 juta USD atau sekitar 1,4 triliun Wow Wow Tapi ya Ya meskipun sepertinya pengeluarnya juga besar tapi pendapatannya juga lumayan nih sekitar 143 juta USD atau sekitar 2 triliun rupiah Jadi udah balik modal Lumayan balik modal Terus tayang juga kan Iya Kadang-kadang kalau kita ke bioskop ini masih kita bisa lihat kayak ada dua studio gitu kan Iya masih tayang Iya masih tayang Dan masih orang-orang animonya masih luar biasa sekali dengan film ini Jadi kalau misalnya kalian belum nonton itu boleh banget Mesti tadi kan kalau kita udah bahas film-film yang udah dapet keuntungan Tadi kan Ford vs Ferrari itu keuntungannya luar biasa Itu menembus box office atau jadi film-film box office Tapi ada sih sebenernya film-film yang gak nembus box office terus malah gak untung malah cenderung rugi gitu Oh banyak-banyak-banyak padahal udah di support sama artis-artis yang udah ngetop banget Luar biasa Luar biasa Ceritanya udah bagus Ceritanya juga bagus Tapi mungkin ada sesuatu yang kayak missing link aja gitu ya Iya Terus belum lagi biayanya juga sama udah cukup besar Tapi ternyata tidak bisa menembus atau tidak bisa menjadi film box office Mau tau gak apa aja? Mau tau banget lah Yuk kita lihat nama-sama nih Dari dunia animasi ada film Mars Need Moms yang harus mengalami kerugian besar Dengan total biaya produksi sebesar 150 juta USD atau setara dengan 2,2 triliun rupiah Film yang rilis pada tahun 2011 ini hanya mampu mendapatkan pemasukan sebesar 38,9 juta USD atau setara dengan 300 miliar rupiah Dari angka tersebut sudah dipastikan kerugian yang dialami mencapai 1,9 triliun rupiah Jika dilihat dari sisi animasi, film ini lumayan bagus Namun untuk pilot cerita kurang maksimal sehingga tidak mampu menarik minat penonton Film yang dirilis pada tahun 2012 dan diproduksi oleh Walt Disney ini diperkirakan mengalami kerugian sebesar 1,7 triliun rupiah Biaya produksi yang keluarkan sebesar 4 triliun rupiah sementara penghasilan yang didapatkan hanya 2,3 triliun rupiah Selain karena kegagalan marketing, eksekusi film yang tidak sempurna juga menjadi alasan film John Carter mengalami kerugian Nama besar Taylor Curse yang membintangi film ini tidak cukup membantu film lepas dari kata gagal You are John Carter of Earth Kembali, film Walt Disney mengalami kegagalan The Lone Ranger Film yang dibintangi oleh Johnny Depp ini mengalami kerugian sebesar 1,7 triliun rupiah Sang sutradara yakni Georg Verbinski gagal membuat film The Lone Rangers lepas dari bayang-bayang film Pirates of the Caribbean Yang sukses ia garap sampai 3 sequel Para kritikus film menyebutkan konsep film ini mengambang dan gagal menemukan warnanya sendiri Kerugian sebesar 1,2 triliun rupiah harus dialami oleh film 47 Ronin Acting Keanu Reeves tidak mampu membuat film yang disutradarai oleh Carl Reeds tembus box office Pembengkakan biaya produksi ini salah satunya adalah karena harus syuting ulang untuk beberapa scene Selain itu, memang film ini kurang diminati Kenyataan tidak menyenangkan juga harus dialami oleh Channing Tatum dan Mila Kunis Film yang mereka perankan yakni Jupiter Ascending harus mengalami kerugian kurang lebih sebesar 1,3 triliun rupiah Kritikan pedas dari website rating film Rotten Tomatoes menjadi salah satu penyebab penonton anggan menyaksikan film ini Film yang direncanakan untuk menjadi judul trilogi ini akhirnya berakhir hanya dengan satu judul film Nah ini buat cinema off, kalo tadi kan kita udah kasih nih list-listnya film-film apa aja yang rugi, yang gagal gitu justru ya Itu kayak salah satunya ada film The Lawn Ranger, disini menurut aku Johnny Depp itu dia terlalu ikonik pada saat dia berfilm di film Pirates of Caribbean Makanya jadi kayak gagal move on, jadi penonton jadi kayak ya mungkin itu salah satu alasannya kenapa dia jadi gak sukses Gak sukses filmnya begitu ya, padahal udah apa namanya memakai nama besar Johnny Depp Johnny Depp, harusnya tuh orang kayaknya ekspektasinya udah besar banget sama film ini Ini sama sama film tadi, film Jupiter Ascending yang dibedain sama Mila Kunis Kenapa mungkin orang terlalu bosan dengan Mila Kunis, kita diganti dengan Mesti Kunis mungkin? Ya lebih baik sih digantungnya sama Opi Kumis ya Kalo sama Mesti Kunis doang mah Tetep rugi, tetep rugi Kalo sama Opi Kumis pasti ntar jadi masak air gitu kan Baik, 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 baik Aduh hari ini seru banget ya, banyak sekali informasi film yang udah kita berikan untuk para mob lovers di rumah Nah tapi tentunya kita juga akan kasih tau sama kalian semua, film-film akan segera tayang minggu depan Check this out! Janjian kamu dengan mereka Tiga jiwa, tiga tumba Harjunot Ali, cinta Laura Winky Waryawan dan Indra Brasko Beradu akting dalam film horror berjudul Jeritan Malam Harjunot Ali yang berperan sebagai Reza merupakan seorang pemuda yang tidak percaya dengan hal gaib Pada suatu ketika ia mendapat tugas luar kota dan harus menempati sebuah mes Ternyata mes yang ia tempati menyimpan misteri Ketidakpercayaan Reza akan hal gaib membuat ia melakukan sebuah ritual yang berakibat fatal bagi para sahabatnya yang juga menempati mes tersebut Bagaimana akhir dari kisah Reza yang lupa saksikan film Jeritan Malam mulai tanggal 12 Desember 2019 Berserang 2 tahun dari film sebelumnya, Jumanji The Next Level hadir di minggu ini Tidak hanya kembali menampilkan akting dari Dwayne Johnson Film Jumanji The Next Level ini juga kembali dibintangi oleh Kevin Hart, Jake Black dan Claren Gillette Pada film terbaru ini, keempat tokoh tidak menjadi avatar seperti pada film Jumanji sebelumnya Karena game konsol Jumanji mengalami kerusakan sehingga mereka tidak bisa memilih avatar Petualangan dalam game konsol di Jumanji ini akan lebih menegangkan Tidak semua pemain bisa meninggalkan game dalam keadaan hidup seperti sebelumnya Jumanji 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 Ini film Tunggu 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 Dari kecil dan sekarang aplikasi banget sama film Jumanji Jumanji Pengen banget ya? Penasaran banyak ya? Pasti yakin banget di pengetahuan gotcha Dwayne Johnson Enggak, aku gak pengen liat nontonnya, aku pengen liat ceritanya. Iya, aku pengen liat ceritanya. Ceritanya pasti akan menarik sekali sih, jadi harus nonton ya. Selain itu, nontonnya juga boleh ya. Iya, gitu deh. Itu yang nontonnya. Untuk para pencipta film-film misteri nih, ini ada satu lagi yang harus kalian tonton yaitu Jeritan Malam ya. Dan juga ada film Rembulan Tenggelam Di Wajahmu yang akan tayang hari ini. Dan infonya nih, film Jeritan Malam ini, ini keren banget, aku udah lihat trailernya. Itu ada Cinta Laura, kemudian ada Herjinot Ali. Iya, tapi dia kalau tereak gak gitu kan. How, bitchy, bitchy. Enggak, 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 enggak. Itu ketakutan nanti ya. Oke, oke. Karena orang-orang agak takut. Tapi ya pasti film keren banget, karena katanya kabarnya biayanya sudah menghabiskan 20 miliar. 20 miliar! Boleh lah bagi-bagi ke kita, kenapa kita gak diajak main di film itu. Gitu ya, karena kamu gak kayak Cinta Laura. Tapi aku juga gak kayak Herjinot Ali. Iya, betul sekali. Tapi buat kalian yang pencinta novelnya Tere Lie, boleh banget. Ini recommended juga, silahkan nonton Rembulan Tenggelam Di Wajahmu. Nah, oke untuk semua Cinemop Movers yang ada dimanapun berada yang lagi nonton kita, yang pasti cuma di channelnya MOP Channel. Pokoknya buat kalian, dari tadi kan kita udah bahas semua film, jadi sebelum kalian nonton, kalian tetap wajib banget harus nonton yang namanya Cinemop. Ya kan Kak, gimana lagi kalau bukan di MOP Channel. Dan jangan lupa juga untuk like, di komen harus banget ya. Subscribe dan juga di-share video ini ya. Betul. Dan hari ini kayaknya informasi filmnya udah selesai. Udah tau dong kira-kira mau nonton apa, karena kita sudah memberikan informasi film yang terlengkap hanya di Cinemop. Kalau gitu kita pamit yuk. Terima kasih banyak buat Cinemop Lovers. Love you all, sampai ketemu lagi. Bye bye!